Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan mulai sesi pembelajaran. Jadi nanti ada aturannya. Nanti Mas Toto akan menjelaskan aturan kita di pembelajaran VIKON ini seperti apa. Jadi harap adik-adik, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua mematuhi aturan yang akan kita buat. Nanti sesi ini kita akan belajar bersama dengan Ibu E.N. Nanti Ibu E.N. akan memaparkan materi, nanti setelahnya akan ada sesi tanya-jawab. Adik-adik bisa bertanya langsung atau melalui kolom chat. Sebentar lagi kita akan memulai. Oke. Terima kasih. Halo, di mana Ki? Nggak bisa ke sekolah? Baik, Bapak-Ibu sekalian. Mulai pembelajaran di sini. Halo, selamat pagi. Tadi sudah dibuka oleh Kau Wida. Sebelumnya saya Toto dari Pusdati. Mohon didengarkan terlebih dahulu, saya akan mem-mute semua mikrofon. Tolong diperhatikan, ada beberapa peraturan yang ingin kita sampaikan. Jadi yang pertama, nanti pada saat Bapak-Ibu guru menyampaikan materi, tolong mikrofon dari adik-adik dan Bapak-Ibu guru peserta dimatikan. Jadi supaya hanya ada satu suara yang terdengar. Karena di program Vicon ini, saat ada suara yang muncul, maka otomatis gambar Bapak-Ibu dan adik-adik juga muncul di layar semua peserta. Maka supaya tidak mengganggu, pada saat Bapak-Ibu guru nanti narasumbernya berbicara, tolong semua mikrofon dimatikan. Kemudian apabila ingin berbicara menggunakan mic, itu bisa menghidupkan mikrofonnya, kemudian berbicara atau bertanya, kemudian setelah itu dimatikan lagi. Kemudian yang ketiga, untuk memaksimalkan kuota internet, itu bisa dengan mematikan webcam-nya. Jadi supaya kuotanya bisa lebih tahan lama, itu bisa dengan tidak menghidupkan fitur webcam. Fitur webcam-nya dihidupkan kalau nanti mau berbicara dengan gurunya. Kemudian yang keempat, tidak boleh adik-adik menyampaikan hal yang berbau, ponografi atau sara. Baik melalui ucapan, melalui gestur, maupun melalui tulisan yang ada di kolom chat. Nanti jika ketahuan oleh kakak-kakak di pusdatin, akan kami keluarkan dari room. Saya kira itu untuk beberapa peraturannya. Mungkin bisa langsung disapa dulu oleh Tehwida, selaku moderator, kemudian diserahkan ke IBN, karena IBN sudah siap. Terima kasih. Selamat menikmati program VIKON Sapa DRB, hingga nanti pukul 12. Terima kasih, Mas Toto. Baik, adik-adik semua dan Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana? Sudah sarapan ya? Sudah mandi. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu EN dalam program Sapa DRB. Program ini merupakan layanan dari pusdatin untuk memfasilitasi adik-adik belajar di rumah. Jadi nanti selama 1,5 jam ke depan, kita akan belajar bersama dengan Ibu EN Mardiani dari SLB Kuningan. Materi yang akan dibahas adalah Hewan yang menguntungkan bagi manusia. Jadi nanti Ibu EN akan memaparkan materinya, kemudian adik-adik yang akan bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau langsung bertanya langsung juga tidak apa-apa. Nanti kalau yang menuliskan di kolom chat akan dibantu untuk dibacakan. Begitu. Nah, sebelumnya kita berkenalan dengan Ibu EN Mardiani dulu. Silahkan Ibu Sapa adik-adik semua yang ada di sini. Halo, selamat pagi semuanya. Anak, sahabat rumah belajar. Selamat bertemu dengan Ibu EN Mardiani dari SLB Negeri, Tarunan Mandiri, Kuningan. Apa kabar semuanya? Sehat. Halo, teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi juga. Salam sejahtera buat semua. Apakah suara saya terdengar ke sana? Halo, Bu Wida. Suara saya terdengar ke sana? Terdengar. Selamat pagi ini kita semua sudah siap untuk belajar ya. Yang akan dipaparkan hari ini yaitu tentang hewan yang menguntungkan bagi manusia. Anak-anak semuanya tentu sudah mengenal hewan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian ya. Ada beberapa hewan yang akrab dalam kehidupan kita. Sebelum belajar, harilah kita berdoa dulu supaya yang kita belajar hari ini mendapatkan kemudahan, lancaran, seberapa keberkahan, dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa sesuai menurut agama dan kelihatanannya. Seperti yang bergama Islam, kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Terima kasih. pengenalan hewan-hewan yang menguntungkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang... Ayam. Ayam. Anak-anak semuanya tentu kenal ayam ya? Tahu. Ayam. Semuanya pasti sudah melihat ayam. Nah, ayam ini banyak biasanya dipelihara di rumah-rumah kalau di pedesaan ya. Kalau di kota, biasanya jarang yang membeli aram. Melihara ayam. Ayam ini bermanfaat bagi kita. Apanya yang bisa kita manfaatkan? Pertama, apa ini? Anak-anak pasti kenal ya. Ini dagingnya. Semuanya pasti tahu kan? Daging ayam. Rasanya sangat enak. Apalagi kalau digoreng ya. Biasanya anak-anak suka makanan ini kan? Selain dagingnya, ayam itu juga menghasilkan telur. Ini telur sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Karena telur itu banyak menghasilkan atau banyak mengandung jat-jat yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak. Telur. Ayam juga bulunya ya. Bulunya bisa dimanfaatkan. Bermanfaatkan untuk apa? Biasanya, kalau bersih-bersih, kita menggunakan apa ini? Alat apa namanya? Kemoceng ya. Nah, kemoceng ini biasanya terbuat dari budu ayam. Buat berwarna-warni. Kadang-kadang dikasih warna yang lain ya. Nah, kalau yang ada di sini, kemoceng ini berwarna rok. Kelat dan hitam. Nah, anak-anak tahu semua ya ini adalah manfaat dari ayam. Jadi, ayam itu berguna untuk dimanfaatkan. Kemudian, ayam juga dimanfaatkan. Kemudian, ayam juga dimanfaatkan. Telurnya juga dimanfaatkan bulunya untuk menjadi kemoceng atau alat berbinat. Selain ayam, binatang apa lagi nih yang berguna dalam kehidupan kita? Lihat ya, anak-anak ya. Berikutnya adalah binatang. Bisa dimanfaatkan. Bebek. Anak-anak tahu semuanya bebek? Bebek ini bisa dimanfaatkan jadinya juga. Apa kan biasanya? Digoreng. Goreng bebek ini rasanya sangat. Dan, apa lagi? Kadang-kadang bebek juga ini dibikin apa sama mamahnya? Dibikin masakan ricak-ricak. Atau dibikin masakan yang lain. Selain dagingnya, bebek juga dimanfaatkan. Atau bisa diambil apanya ini? Telurnya. Telurnya ini berwarna biru. Berbeda dengan telur yang lain. Berbeda dengan telur bebek. Dengan telur ayam. Telur bebek ini biasanya dimasak apa? Dibikin apa? Biasanya dibikin telur asin. Warnanya biru. Kemudian ini daging dibikin telur asin. Warna merah kelihatan berminyak ya. Masanya gimana anak-anak telur asin? Masanya asin tentu saja. Karena telur ini dibikinnya direndam oleh garam. Ada yang pernah makan telur asin? Ada yang suka makan telur asin? Kemudian, selain diambil telurnya dan dagingnya, bebek juga. Gimana Pak? Tampilan PowerPoint Ibu tidak tampak di tempat kami. Tolong diulang lagi share kontennya, Bu. Diklik yang tombol yang share konten tadi. Terus klik share di PowerPoint-nya, Ibu. Sebentar, Pak. Oke, siap. Silahkan dilanjut, Bu. Oke, anak-anak semuanya. Kita ulangi lagi ya. Ini yang kedua itu lewan atau binatang yang disebut bebek. Anak tahu kan bebek ini? Burunya ada yang tahu. Wek-wek-wek-wek-wek-wek gitu ya. Nah, bebek ini dimanfaatkan dagingnya. Dagingnya digoreng. Atau dibikin karica. Atau juga dibikin yang lain. Selain dagingnya, bebek juga dimanfaatkan apanya ini? Telurnya ya, telur bebek itu warnanya berbeda dengan telur ayam. Kalau telur ayam berwarna putih ya, atau putih kemarahan-kemarahan kalau telur bebek berwarna biru. Kemudian, selain daging dan telurnya, bebek juga manfaatkan bunuhnya. Siapa yang tahu ini namanya apa? Ini namanya shuttle pop. Shuttle pop ini biasa digunakan untuk bermain bunuh tangkis ya, atau bermain badminton. Anak-anak, untuk pernah ya bermain badminton? Siapa yang senang bermain badminton? Ya, ini anak-anak ya, bebek ini berguna buat tak bisa dimanfaatkan oleh bebek. Ya, jadi banyak gunanya, atau banyak manfaatnya. Bebek ini biasa sekarang bisa diternak. Kalau zaman dulu, bebek itu biasanya diternaknya dengan cara dibawa pergi berjalan, kalau di kampung ya, bebek itu dibawa berjalan ke sawah-sawah mencari makanan di sawah suka baris. Ya, kalau barisnya panjang sekali dan sangat rapi. Nah, anak-anak kita lanjutkan ya. Apa lagi ya? Kata yang berikutnya ya. ikan. Mau tahu ikan? Tentu tahu ya. Ikan itu ada bermacam-macam banyak sekali jenisnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan ikan milak. Tahu semuanya ikan milak? ikan milak ini dimanfaatkan jagingnya. Biasanya sama ibu atau sama mama ikan ini digoreng. juga di acar, di pepeh. Anak-anak selain ikan milak, ada juga ikan kendrimuau, sang. Lelek. Ya, benar-benar, wis. Ikan lelek ya, ini. Ikan lelek ini juga enak ya. bagi anak-anak yang suka pecel lelek, itu tahu ya gimana rasanya ini ikan lelek. Ini berguna untuk kita konsumsi hari-hari. Ini ikan lelek, ada juga. Ini anak-anak, ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? ini. Yang ini adalah udang. Udang ini biasanya hidup di kaut. Tapi udang juga banyak yang hidup di sungai. Ada juga yang hidup di kolam. Biasanya ini ditambak ya, di laut atau ditambak. lain ikan-ikan ini, ada juga ikan yang lain. Contohnya, anak-anak yang tahu? Ikan tongkol ya, itu hidupnya di laut. Apa lagi ya? Ikan kakak. itu bermanfaat untuk kita makan karena hidupnya sangat bagus. Kemudian yang berikutnya. Ini kita beralih ke hewan yang berkaki ampar. kambing ya. Semuanya pasti tahu kambing. Ada juga yang menyebutnya domba. Tuhan berkaki empat ini sangat banyak manusia. manfaatnya manusia. Manfaatnya manfaatnya pak sama diambil dagingnya. Siapa yang tahu ini apa? ini sate. Anak-anak sudah coba ya makan sate ya. Masanya enak sekali sate-sate. Sate ini biasanya ditusuk. Kemudian bakar. Masih bumbu. anak-anak tentu bisa membuat sendiri. Selain diambil dagingnya kambing ini juga diambil atau dimanfaatkan susunnya. Kambing ini sangat diri. Cuma kita masih jarang menggunakan susun kambing. Karena memang jarang yang becerna kambing yang diambil susunnya. Ini biasanya jenis kambing etawa. Yang telinganya panjang. Ambil susunnya untuk kita minum sehari-hari atau bisa untuk ngobat. Karena susu kambing ini bisa memperkuat daya tahan tubuh. Jadi anak-anak tempat terbang belajar yang selalu sehat minum susu 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 kambing itu sangat enak. Mungkin sekarang anak-anak yang bisa mendapatkan susu ini harganya juga susu mayat. Selain dagingnya dan susunya kambing juga bisa dimanfaatkan kulitnya. Ini apa anak-anak? Kebana ini dibuat dari kulit kambing. Kalau rebana ini kulitnya bisa dipakai untuk cafe lagi coba. Untuk dompet, tempat uang, bisa juga untuk jaket, bisa juga untuk membuat ikat pinggang. anak-anak tua itu manfaat dari kambing. Kalau di negara lain ada yang memelihara ada kambing yang namanya biri. Biri. Bulunya ini tebal sekali. Sangat tebal. Bulunya ini biasanya dipakai untuk membuat benang wall. Nanti benang wall-nya dibikin untuk baju-baju hangat. Seperti sweater, baju dingin, kaos kaki, karung tangan, atau putu kepala. Itu dibuat dari bunuh kambing diri-diri. Kalau di negara kita hanya belum ada yang memelihara kambing yang diambil. Tuhan anak-anak sudah paham ya tentang kambing? Nah kita lanjutkan ke hewan berikutnya. Nah ini hewan ini kenal semuanya ya. Ini sapi. Sapi ini ada dua macam. Ini yang ini sapi potong. Sapi potong itu dimanfaatkan atau berguna apanya ya. Lagingnya. Lagingnya itu dimasak. Dibikin dendeng. Dibikin rupa. Dibikin listi. Dibikin sirloin. Sapi. Nah ini daging sapi ini anak-anak pasti sering makan ya. Masanya yang wangi yang sui ya. Banyak sangat digemari ya oleh orang-orang daripada daging-daging yang lainnya. Nah daging sapi ini banyak mengandung biji ya. Yang digunakan masuk dalam kelompok apa? Protein hewan ini. Kemudian ikutnya dari sapi apanya yang bisa memanfaatkan. Anak-anak bisa lihat gambar apa ini. Kelihatan enggak? nomor sepatu ya. Ini sepatu kulit. Nah sepatu kulit ini berguna untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini sepatu buat jalan-jalan ya. Untuk sekolah. Untuk sekolah anak-anak pakai sepatu apa? Sepatu berwarna hitam ya. Terbuat dari kain. Kalau ini sepatu buat anak-anak jalan-jalan. Nanti kalau sudah selesai virus corona ya. Sudah kabur dari ini atau dari ini. Anak baru boleh berjalan-jalan menggunakan sepatu yang bagus. sepatunya dari kulit sapi. Biasanya lentur enak. Nah kulit sapi ini bisa dibuat juga selesai sepatu. Buat apa? Buat tas ya. Buat tas. Buat apa lagi? Buat untuk dompet. selain itu untuk apa lagi? Untuk ikat pinggang atau tali jam tangan. Nah anak-anak semua gunaan kulit sapi. Selain itu ada nggak yang tahu untuk apa lagi? Anak untuk apa? Kopi dari kulit. untuk bikin kendang atau yang lain. Tapi banyak kali ya. Nah ini selain daging dan ini ada gambar sapi sedang bekerja. Ada yang tahu ini sapinya sedang apa? tidak membajak ya. Tidak ada pemandangan seperti ini. Ini biasanya ada di kampung-kampung ya. Nah kalau di kampung-kampung di pedesaan biasanya ada. Kalau di Jawa Barat ini masih ada yang menggunakan tenaga api. Nah anak-anak sahabat rumah belajar yang di luar Jawa untuk pernah melihat ini ya di kampungnya. Halo? Anak-anak kita lanjutkan lagi ya. Baik Ibu En. Ibu kita tahan dulu ya materinya ya. Tadi kita sudah belajar ada bebek ayam ikan kambing dan sapi. Anak-anak mungkin ada yang lapar juga tubuh lihat gambar-gambarnya. Nah adik-adik sampai sini dulu materinya. Ada yang akan ditanyakan atau yang didiskusikan dengan Ibu En. Silahkan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Silahkan bagi adik-adik Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Ibu En. Sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya. Ayo. Jangan malu-malu. Anak-anak sahabat mau belajar? Ya. Ya. Anak-anaknya masih malu-malu kayaknya Bu. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oh ya Bu. Ya. Lanjutkan lagi ya. Ya. Mari kita lanjutkan anak-anak ya. Nah ini adalah sapi potong ya. Kita lanjutkan. Sama yang sapi potong ada juga sapi perah. Ini anak-anak sudah lihat belum sapi ini? Ini kalau sapi perah biasanya ada di peti termakan ya. Nih. Hasilnya apa? Warnanya ya yang belang. Warnanya apa ini? Putih dan hitam. Ya. Nah. Anak-anak sapi perah ini menghasilkan susu yang banyak sekali ya. Bisa berapa ember. Nah. Ini saat peternak sedang sedang memerah sapi. Sapi ini setiap hari susunya harus diambil. Nah. Dulu pernah ada anak yang bertanya pada ibu. Kalau susunya diambil sapinya sakit enggak? Diambilnya kan sehari dua kali ya. Sagi dan sore. Anak sapinya sebagi enggak? Susu sapi itu sangat banyak. Kalau sapi terah, susunya tidak diambil, maka sapinya nanti akan sakit. Karena apa? Susunya bengkak, jadi besar. Nanti sapinya akan merasa demam ya kalau orangnya. Sapinya sakit. Dan nantinya tidak memproduk lagi susu. Kenapa? Karena susu sapi itu tugasnya atau manfaatnya adalah menghasilkan susu kuat diminum oleh kita semua. Susu sapi ini sangat banyak manfaatnya. Bisa menjadikan anak-anak badan yang tumbuh bagus dan terdekat. Anak-anak kalau dikasih minum susu atau susu sapi atau susu kami tidak boleh nolak. Kalau memang anak-anak merasa susunya kurang enak bisa anak-anak campur dengan misalnya kakumaduk atau dikasih gula merah atau campur sirup. Kalau susunya sudah diperah biasanya oleh petani atau oleh peternak dibawa kooperasi kalau di kampung atau di pabrik masukkan ke dalam alat kendingin ada cooler dari situ belah baru diolah atau langsung dikirimkan ke para penangan susu nanti susunya dimasukkan ke sini ke dalam gelas dan minum susu membuat badan sehatan anak-anak selain dibikin selain susunya diminum begitu saja ada yang tahu dipakai untuk membuat apa lagi yoh tahu ya ada untuk roti biasanya rasanya asin sedikit murih ada asin-asin sedikit kemudian kadang-kadang juga dibikin minuman yang asam-asam dar yang asin murih yang padat apa namanya keju semua tahu keju ya di atas kue buat topping di atas lonak di atas roti di atas makanan yang lain atau kadang-kadang keju itu dipakai di atas salad anak-anak tahu salad kan salad ada yang membuat salad menggunakan hasil fermentasi dari susu susu ini diolah menjadi loker ya itu yang rasanya manis asin asam-asam segar ya agak manis hit buat dari jadi kalau adik makan salad adik-adik perhatikan ada rasa apa saja di situ itulah produk-produk susu biasanya ada di adik-adik makan pizza juga pakai keju kejarela keju macam-macam ada yang padat ada yang lembut halot juga kalau dingin itu hanya manfaat dari sabi sabi perah sabi perah juga ini bisa dimanfaatkan kulitnya sama seperti tadi nah sekarang kita beralih lagi ke binatang yang berikutnya atau ke hewan yang berikutnya ya yaitu ini siapa yang tahu ya ini ter bau ya ter bau ini warnanya nam tapi ada juga per bau yang warnanya atau kemerah-merahan putih nah ada juga per bau yang badannya atau kulitnya bersam bersam katanya kalau di daerah terkentu itu ayam per bau bonga yang bisa digunakan untuk upacara-upacara adat nah kalau per bau ini biasanya diambil tenaganya untuk apa ini untuk membajak sawah sama tadi seperti sapi ya kalau per bau ini tenaganya biasanya lebih besar daripada tenaga sapi ini kalau di kampung-kampung masih ada petani yang bekerja membajak sawah menggunakan kerbau kerbau juga biasanya digunakan untuk menarik gerobak nah ini contoh kerbau yang menarik gerobak atau menarik pedati nah anak-anak sahabat rumah belajar yang di luar Jawa tentu tau juga ini kan ada di sana banyak ya nah anak tentu udah tau kalau yang di kota yang tinggalnya di kota mungkin jarang ya melihat kerbau yang asli seperti ini nah ini kerbau ini dimanfaatkan ya ada juga yang memanfaatkan juga dagingnya yaitu yang akan dimasak seperti daging tapi nah seperti itu ada juga kerbau yang diambil juga nah donah nah kita lanjutkan ibu em kita paham dulu nih kita masih apa namanya meminta adik-adik adik yang belum paham materi ibu bisa langsung bertanya silahkan materi hari ini adalah tentang hewan yang menguntungkan manusia tadi sudah ada kambing bebek kerbau sapi silahkan adik-adik yang ingin bertanya atau meminta ulang slide mana yang kira-kira adik-adik belum jelas itu kita bisa langsung meminta pada ibu en untuk mengulangnya silahkan adik-adik silahkan halo anak-anak sahabat rumah penajar apa kabar semuanya makan bunga ya sudah sarapan sudah makan makan pagi sudah sudah mandi gimana ada yang mau ditanya kan sudah jelas berarti dari slide 1 sampai slide 8 nih ibu en sudah menjelaskannya sudah jelas jelas ya pinter semua nih adik-adik hari ini kalau gitu bisa dilanjut ya ya oke dilanjut lagi ya silahkan ibu dilanjutkan saja ibu diulang ibu iya iya silahkan silahkan diulang ibu diulang iya iya kegambar ayam ya iya gambar ayam di rumah ada yang punya ayam di rumah ada yang punya ayam di rumah gambar ayam oh iya kelihatan gambar ayamnya ini ada ya Pak Uji punya ayam punya ya enggak punya tapi tahu ayam ya nah ayam ini terguna ya apanya ini yang menguntungkan bagi kita nih apa ini Pak Ahmad Pak Uji lihat gambar apa ini gambar apa ini tahu ini ayam goreng suka makan ayam goreng gak suka hebat biasanya mamah bikin ya atau beli beli iya nah ini ayam kita ambil manfaatkan dagingnya ya apalagi nih ayo gambar apa ini tahu enggak gambar apa telur bekuat telur hebat pintar suka makan telur enggak gitu itu tadi apa telurnya digoreng ya 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 goreng apa lagi dibikin kue terus ayam juga itu bermanfaat apanya lagi yang dipakai selain daging dan telur ini gambar apa ini ayo tahu enggak buru buru ayam buru ayam buru ayam buru ayam buru ayam iya aman kalau dia suka bantu ibu enggak bantu mamahnya membersihkan rumah suka suka oh iya dibersihkan rumahnya pakai mucing ya oh sekarang kita lanjutkan ayo ini binatang apa ini bebek bebek iya pernah makan daging bebek ini bebek jadi goreng makannya pakai sambal pedigas enak ya ya bebek selain dimakan dagingnya bebek juga diambil apanya ini ini apa ini kita gambar apa tahu enggak telur 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 asin ya jangan makan telur asin makan telur asin nah lihat bisa nanti ya rasanya enak enggak enak enak ya asin ya enak ya asin nah sekarang ini ini nomor apa ini ini satel kok dibuat dari bulu bebek ya bebek itu berguna bulunya juga membuat lelkok badminton ya sama ayah ya sama papa ya udah udah paham sampai ke sini yang mau tanyakan kita lanjutkan ya ayo ini apa ini gambar apa ini ikan lele oh ya ini ikan lele ya ini seneng ya makan ini nah kuat ngomongnya iya iya dimasak apa biasanya mama kalau beli ikan lele goreng 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 ya nah ini ikan juga digoreng ya enak ya ini apa ini di goreng siapain lagi bikin pecel lele ya ini apa ini apa gambar apa gambar apa udang 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 ya udang ya kadang makan udang ya udang ini ada di laut juga ada di kolam ada di sungai ada di tambak ini ada di piring piring iya iya jadi masak ya kita lanjutkan lagi sekarang yang berikutnya ayo ini apa sambing oh iya memang sambing kakinya berapa empat empat ada apa ini kakinya apa dengar itu pandungnya ya nah kakinya ini berguna atau bermanfaat apanya dagingnya dimasak apa ini dagingnya kakinya kakinya iya enak gak enak 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 ya kakinya kakinya dibikin apa lagi daging kakinya sop 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 ya ya ini nah kambing juga menghasilkan susu ya ini ada susu kambing pernah minum susu kambing gak jarang ya ini susunya enak ya susu etawa biasanya kambing etawa ya kulitnya dipakai ini apa untuk kumpah oh iya bagus nah ya kulit kambing kalau sudah dikeringkan dibikin reban kukul buat bermain musik ya yuk kita lanjutkan sekarang ke sini kurang ya iya pak ini ini iya 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 sapi panggang barbeku lain itu sapi itu selain dagingnya dimanfaatkan juga kulitnya sepatu bikin sepatu bikin tas dan juga untuk membaca bagus pintar ya madu pa uji oh iya madu pa uji punya sepatu dari kulit sapi sepatunya bagus pasti ya sapi selain diambil daging dan kulitnya juga diambil tenaganya untuk membaca sawah iya bagus pernah lihat ini sapi membajak sawah sawah iya disewa eh kita lanjutkan lagi ya ya kita lanjutkan lagi lain berikutnya sekarang sapi pra ini ya sapi pra ini warnanya putih hitam ya belang-belang sapi pra ini diambil susunya nih kan ternak mengambil susu enak ya ini padahal dikasih rasa strawberry ya sama depo semuanya susu rasa apa suka strawberry juga enak ya enak ya apalagi kalau minum dingin ini ya sapi pra ini sangat bermanfaat karena menghasilkan susu dan produk-produk susu ya susu yokalatnya terus ke produk-produk yang lainnya lainnya kita lanjutkan ya ini ada kerbau tahu kan ya ini kerbaunya gemuk ya makanannya bagus ini kerbau sedang apa ini sedang membajak sawah sawah iya ini tenaganya semangat ya iya selain diambil tenaganya membacak sawah kerbau juga bisa menarik mati ya tolong tinggain kertas aja dulu ya nah bau juga tentu berarti saya mungkin diambil tenaganya kerbau juga kita akan ambil kulitnya ya membuat barang-barang seperti tadi ya membuat barang-barang membuat pendang membuat tas membuat rompet buat apa dompet kok bisa iya dompet kok bisa iya bisa ya kulitnya banyak manfaatnya yang berikutnya yang berikutnya kewan apa menisah kewan apa ini sudah 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 dimanfaatkan apanya kuda kita kita parang-parang iya kekaganya menarik ini atau dokter atau jolong Nah, kuda juga menjadi kuda tunggangan. Ini pernah naik kuda tunggangan begini. Kuda tunggang. Iya, ini bisa jalan-jalan poji ya di atas pelanak kuda. Itu kuda bermanfaat juga ya. Bisa diajak jalan-jalan ke bumi. Iya, di mana naik kudanya? Jalan-jalannya di mana? Di gurun. Oh, sama siapa? Gitu bunyinya ya? Ada hari itu kutur. Dalam istimewa kududuk di muka. Di samping pak musuh dengan suaranya berkerja. Tidak, menarik kuda semua kerja. 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 Lebak. Lebak. Hemat. Suka hingga di mana nih? Hingga di? Hingga di mana? Di bunga. Bagus. Mbak ini bermanfaat. Membantu penyeri bunga kuda sampai menjadi buah ya. Menghasilkan apa ini? Madu. Hebat. Ya. Ya. Madu. Ya. Pak Uji minum madu. Setiap hari badannya menjadi buah ya. Nah, itu ya. Pelajaran kita pada. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan tidak, Pak Uji? Bapak. Bapak. Ya. Kepada adik-adik, selain Pak Uji, mungkin ada yang ingin bertanya, bergabung dengan Ibu En. Silahkan, Dek. Jangan malu-malu ya. Ayo, kita belajar bersama di sini. Selamat menikmati. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi, teman-teman, yang bermanfaat bagi manusia itu, bagi budak pangkir itu, banyak ya. Ada apa, Pak Uji? Ulang lagi. Ayam. Diambil telurnya dan telurnya. Abunya ya. Apalagi, seren ayam. Bebek. Ya, bebek. Ikan. Bebek. Lagi. Apa lagi? Api. Ya, sapi. Betul. Ya, kerbo. Bagus. Apa lagi? Ya. 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 Bebek. 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 Le. 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 Ya, ikan le. 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 Terima kasih. 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 enggak oh ya disitu pakai huruf besar ya boleh besar eh seperti ini tulisannya ada ya ayam ya kalau nulis rata-rata ini turun kita nulis bulu ayam bawahnya bulu ayam huruf apa dulu B ya habis B yang ada perutnya ini yang kakinya ngacung terus huruf L terus sudah ini baru bulu apalagi Oh ya bu yang bu bu dulu dulu iya kasih spasi ya kasih jarak ya Sudah belum huruf Y-nya? Terus huruf A lagi. Kenapa di huruf L? Lurus, lurus. Habis L, huruf U. Sudah? Terus huruf ayam lagi. Ya. Boleh. Dulu. Sudah? Kuruf Y. Sudah? 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 Sudah. 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 Sudah bikin A-nya? Sudah. Sudah? Sudah panas. Sudah 10. Nregul. Sudah u? Sudah tersilap ini? Sudah panas. Sudah panas.. Sudah panas. Sudah panas. dibaca dulu ya pinter ya kita nus berikutnya bebek berikutnya bebek apa bebek apa bebek bebek berikutnya bebek ya iya terus huruf sudah belum sudah ayo huruf e WN ibu menulisnya agak di atas ibu biar terlihat tidak terlihat hurufnya mengajar dengan yang ayam tadi ibu sekarang bebek ini bebek bebek terus bebek selesai bebek lagi belum yang bebek kurang huruf apa bebek kurang huruf apa Ayo kita bikin huruf, Kak. Lurus. Di kaki-kaki. Ke bawah. Dan ke atas. Bebek. Selesai ya? Bebek. Selesai? Mana tulisannya? Jadi belum? Bebek. Sudah. Baik. Sekarang kita nulis. Nih, tulisan yang tadi. Iya. Sekarang kita yang terakhirnya. I. Ikan. Ikan. Huruf apa dulu? Huruf apa dulu? I. Iya, Pintar. Aduh, ini menghapus dulu. Huruf I. Nah. I. Terus harus habis Rufi. Itu sih boleh. Huruf. I-nya belum? Bebek. Ini yang kan. Sudah, Rufi-nya. Kemudian ke huruf. Huruf ya. Huruf. Huruf. Ayo. Tulis dulu. Sudah. 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 I. 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 Ini huruf apa ya? Sudah huruf, Kak? Nah, terus huruf A ya. Sudah A. Kurang-kurang huruf apa, lakak? Ikan. Sudah? Sudah. Eh, iya bagus. Bagus. Iya. Baca. Ikan. 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 Eh, ini tulis. Selesai. Hebat. Masih semangat? Masih semangat ya? Kita lanjut ya? Iya, siap. Pasti ini harapannya sudah. Aduh, sudah banyak ya. Nah, ini ikan sudah selesai. Ibu. Teruskan ikan ya. Sekarang kita lanjut ke... ...kambing. Apa dulu ya? Iya. Ibu En menulisnya agak lebih ke tengah ya, Bu. Oh ya, di sini ya. Iya. Agak geser lagi dikit. Ketengah. Ya, Ibu. Ah, iya sih. Di sini ya. Ketengah atas, Ibu, masih nggak kepotong. Oh, masih kepotong. Ah, ke tengah atas. Sini. Lupa ya. Sudah? Sudah lupanya. Ini ikan. Nah, huruf A. 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 Kayak gini kan. Ya. Terus? Huruf. Habis A huruf apa? K huruf M. Ya, sudah huruf M-nya. sudah ya B ya lurus terus ada perutnya ya huruf apa B dengan Ayo huruf B nya mana I huruf apa ya pendan eh ah iya yo mana Pak Uji. Sudah selesai belum? G. Iya huruf G. G. Sudah? Sudah. Wah, bagus. Hebat. Cinta Pak Uji ya. Masih semangat. Yes. Selanjutnya. Anak-anak. Abad rumah belajar yang lain. Ayo kita belajar sama-sama. Bisa Pak Uji juga. Yang selalu semangat. Kita lanjutkan. Gambar ini. Berikutnya kita menulis sapi. Sapi. Huruf apa saja. Pak, sak, pak, sak. Iya. Sudah sebenarnya? Ayo. A. Ya. Kenyanyi. Iya. Muruf S. Belum. S. Pak, sak, sak, sak. S. 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 S dengan? Pak. 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 hei 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 pe api dan i i Ya bagus Sapi Ya nih Gapar sapinya nih Ya ya Sapi potong Sekarang kita menulis Apa ini gambar apa Susu Kita nulis susu Nulis susu Apa saja S S Terus S lagi kan S lagi S lagi S lagi S lagi Pinter Bacanya Susu Wah hebat Semangat Teruskan ya Teruskan ya Terbaw Huruf apa dulu Huruf Pak dulu ya Terbaw Nih Huruf Pak Huruf 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 Baik, sudah. Terbau. Terus A. 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 Terbau. Terbau. Tambah huruf. U. Terbau. Terbau. Sudah selesai menulis. Terbau. Terbau. Kelihatan hurufnya enggak? Terbau. Kelihatan ya? Ibu En. Ibu, waktu kita lima menit lagi. Nanti sebelum closing, Ibu bisa menyampaikan kesimpulan atau pesan-pesan kepada adik-adik. Selanjutkan. Ini gambar kerbau ya. Sekarang kita menulis ini ya. Apa ini? Iya, oke. Tepat. Uda. Kita tulis udah. Ya, baru apa dulu? Apa dulu? Ayo. Uda. Baru apa dulu? Ya, semuanya. Uda. Uda. U. Sudah huruf kaknya. U. U. U coba. Habis U. Huruf apa? D. D. Ya, pintar. Bagus. Kayak gini. Kun. Ya, terakhir huruf. A. Sudah. Sudah? Tulisnya? Sudah. Pintar. Rembak. Tetap semangat. Gambarnya terbau. Bukan gambarnya kuda. Terbau takuda yang ini. Sudah. Sama kan? Bagus. Sekarang terakhir kita nulis lebah. 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 L sama. L dulu. L dulu. Ayo. Tulis nabah. Berupa apa dulu nih? L dulu ya. L kecil boleh? Bu, gambarnya berupa mu. Ya? Mulai dari sini. Ya, ya boleh. L. Ibu, waktu kita 2 menit lagi. Ya. Ya. Nanti sekalian memberikan pesan-pesan untuk adik-adik yang sudah bergabung hari ini. Ya, ya. Sudah? Selesai? Tulisnya? Tulisnya? Nah. Masulis-selesai. Nah. Anak-anak. Nah, abad rumah belajar. Kita selesai mempelajari tentang hewan-hewan yang ber. Nah. Halo, Pak Uji. Uji Ahmad, Pak Uji. Halo. Nah, semoga pelajaran ini ada manfaatnya ya. Dan kalian sendiri bisa menjadi anak yang selalu rajin belajar. Yang lebih pintar. Turut sama orang tua ya. Tinggal di rumah selama masa-masa belajar di rumah ini. Nah, ini hewan-hewan yang berguna ini. Semoga bisa anak-anak perhatikan tadi ya. Masih ada season yang lain. Tapi adik-adik tetap harus. Kita sudah mempelajari tentang ayam. Tentang bebek. Tentang pelaki, Bu. Ya, tentang ikan. Tentang. Tentang pelaki. Masih ada. Tentang kambing. Tentang sapi. Kermau. Lebah. Mudah. Ya. Semoga ada manfaatnya. Sampai. Sampai anak-anak selama belajar di rumah ini. Tetap mengikuti kegiatan di rumah belajar. Jangan pergi-pergi. Kalau pagi-pagi belajar bersama-sama dengan ibu-ibu guru. Guru anak-anak, sahabat rumah belajar. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dan mohon maaf apabila ada penyelapan. Sampai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati